PENASIAT HUKUM PUTRI CANDRAWATI Penasihat hukum Putri Candrawati membacakan nota keberatan atau eksepsi terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Dalam nota pembelaan itu disebutkan Brigadir J meminta tolong kepada Putri Candrawati, tetapi diikuti kalimat Brigadir J memberikan ancaman. Menurut seorang hakim non-aktif bernama Albertinaho, dua kalimat tersebut memiliki makna yang bertentangan hingga membuatnya tertawa. Dalam sebuah acara di Kompas TV, sang pembawa acara Rossi menanyakan tentang isi eksepsi Putri Candrawati kepada Albertinaho. Eksepsi yang ditanyakan adalah perihal Brigadir J yang meminta tolong. Menurut Rossi, orang meminta tolong menunjukkan sedang berada dalam posisi lemah, tetapi diikuti kalimat ancaman untuk menembak. Mendengar dua kalimat tersebut, Albertina tertawa. Setelahnya, Albertina mengatakan kalimat-kalimat itu seharusnya dibuktikan oleh penasihat hukum bukan di dalam persidangan. Bukti di dalam persidangan merupakan kata kunci penting bagi Albertina untuk melihat kasus pelecehan Putri Candrawati di Magelang. Albertina menambahkan, jika kalimat itu tak bisa dibuktikan, maka juga menjadi pertimbangan hakim. Masuk akal atau tidaknya, kalimat-kalimat yang muncul akan menjadi pertimbangan. Albertina menilai ada kejanggalan soal pelecehan atau pengakuan Putri Candrawati dilecehkan oleh Joshua. Lebih lanjut, ia mendekankan adanya pelaporan ke polisi jika memang terjadi pelecehan. Bukannya justru main hakim sendiri dan malah menghilangkan nyawa seorang manusia. Pasti apa yang telah mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana itu? Benar, hak terdakwa dirugikan untuk melakukan pembelahan diri? Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap memuat elemen atau unsur-unsur tindak pidana yang dakwakan. Atau, isi rumusan surat dakwaan antara yang satu dengan yang lain saling bertentangan. Atau, surat dakwaan tidak merinci secara jelas bagaimana tindak pidana dilakukan terdakwa. Atau, surat dakwaan tidak mencantumkan secara jelas waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi, kali ini terus saksikan kanal Youtube Tribunews untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!